Selamat bertemu kembali dengan Genius X-Talk Tutorial Metodologi. Hari ini saya akan unboxing Samsung S10 Plus. Dan unboxing kali ini tidak seperti biasanya. Kami akan membuka box dari Samsung S10 ini di tempat di mana saya membeli. Yaitu di Hartonomo, di dealer resmi Samsung Kota Soekwadjo. Nah mari kita buka. Wah sangat sempurna ya kita buka. Betul. Dan ini sebuah harta karun. Kita mau lihat bagaimana sambungannya. Dan ini sudah kelihatan kita harus buka segel yang ada di sini. Nah ini di sini ada data untuk perangkat. Nah ini warnanya hijau. Dan tampak sekali bahwa sangat keren. Belum kita buka dulu. Kita lihat perlengkapannya dulu antara net charge. Kemudian juga ada converter untuk data. Dan juga kepalanya sudah berbeda dengan yang lama. Juga kita menerima tempat untuk saya kira ini kabelnya. Kabel charge kita buka. Nah ini kabel charge-nya. Dan 100% hanya cukup waktu 2 jam saja. Jadi ini fast charging yang juga luar biasa. Kita juga airpon mereknya AKG. Merek yang juga sangat terkenal. Dan kita juga akan membuka. Ya jadi persis seperti yang lama. Modelnya ada tombol untuk up and down volume. Kemudian ada switch lain. Kita lihat loadingnya ya lumayan cepat juga ya. Mungkin karena membutuhkan waktu untuk membuka. Dengan prosesor Exynos. Nah ini terlihat I.O. Ya ketika membuka. Sebuah salam. Tetapi saya akan mengubah bahasa yang lain. Biasanya saya menggunakan ya bahasa asing. Karena kebiasaan saja ya. Biasa yang saya pakai. Rongseh. Maka kita lihat apa yang terjadi. Ya. Kalau bahasa Indonesia Ayo. Bahasa Inggris Go. Dan bahasa Prasanya Se-Parti. Ayo. Kurang lebih sama. Dan kita sekarang masuk. Konsultansion e-informations. Ini merupakan ya sebuah penjelasan. Kalau kita belum paham terhadap apa yang ada spesifikasi di dalam handphone ini. Kita dapat berkonsultasi atau membaca. Ada keterangan di dalam. Juga ada bagaimana cara menggunakannya. Juga kita bisa melihat. Didone di arsenokstik artinya apabila kita punya kesulitan ada solusi yang baik kemacetan atau lain-lain. Jadi ini lebih familiar sekali dalam memberikan keterangan kepada kita. Dan selanjutnya kita akan lihat. Nah cobalah. Ada beberapa fitur. Yang juga kita lihat. Keterangan-keterangan tentang manual. Tata cara bagaimana caranya. Ya. Lengkap sekali. Agar supaya kita tidak terjebak atau kesulitan di dalam menggunakan ini. Juga kita lihat coba. Ya. Kita kembali ke home. Kita akan melihat. Ya. Dibantu oleh Mbak Iva. Terima kasih Mbak Iva. Dan. Kita akan menggunakan fitur. Yang lain. Yang akan kita coba. Dan juga ini ada keterangan. Apabila kita mau meng-copy dari HP lama ke HP yang baru. Ada tata cara yang juga memudahkan kita untuk men-transfer data lama ke data yang baru. Jadi ada perpisahan ini. Kita akan gunakan HP yang canggih ini untuk yang produktif. Seperti saya kebutuhan untuk recording, fotografi, dan juga barangkali editing dan komunikasi of general ya. Ya komunikasi pada umumnya. Dan coba kita lihat di sini. Kita banyak menemui. Ada fitur lain. Wifi, bluetooth. Sangat lengkap. Dan dalam pengaturan waktu. Ini Amsterdam. Nanti akan kita sesuaikan. Dengan waktu kita. Tetapi juga banyak waktu-waktu di kota lain yang dapat kita install di sini. Ya tolong dibantu mbak. Ya begitu. Mungkin agak kesulitan karena bahasanya Perancis. Mbak Iva ya. Tapi nanti akan saya berikan pada anda. Bagaimana untuk menjelaskan fitur-fitur lainnya yang lebih lengkap. Nah inilah home. Dan tampilannya gitu. Keren sekali. Ini Samsung 10 Plus ini. Kita akan mencoba fotografinya. Kita lihat. Kamera belakang. Dah. Kamera depannya begitu solid. Dengan berbagai tambahan. Karena di atas ini ada dua kamera. Yang juga bisa kita atur. Apakah white angel. Apakah hanya untuk fast photo. Atau middle shot. Atau middle shot. Long shot. Maupun close up. Dan coba anda lihat sekarang. Ya mbak Iva. Ya mbak Iva. Saya coba untuk recording. Dan ternyata stabilitasnya sangat tinggi. Dan ini yang memang fitur yang ditanamkan. Dari hape-hape sebelumnya yang tidak ada. Stabilitas ini. Stabilitas ini memang sengaja dirancang oleh Samsung. Agar supaya kita lebih optimal di dalam pengambilan gambar. RAM-nya S10 plus ini adalah 8 GB. Dan penyimpanan internalnya 128 GB. Nah untuk eksternal ya kita bisa menambahkan maksimum 500 GB. Dan itu saya kira sama dengan kekuatan laptop ya. Begitu besarnya penyimpanan yang kita harapkan dapat menyimpan data-data yang besar seperti video. Terima kasih telah menonton. Satu dari Harman Kardon. Satu dari Dolby Atmos. Jadi fiturnya sudah luar biasa sekarang. Itu hebatnya di mana? Hebatnya kalau untuk kak. Jual speaker ini. Jadi tapi kalau misalnya nih. Play video atau enggak. Film. Film-film action atau film-film horror kayak gitu. Dia akan menghasilkan suara yang lebih solo. Jadi benar-benar kayak menikmati suara bioskop di dalam handphone. Ya luar biasa. Lalu? Selanjutnya ini adalah. Untuk LCD-nya. Jadi RGB-nya. Ini warna red. Masih bersih untuk LCD-nya. Tidak ada dead pixel-nya. Jadi untuk garis-garis warna. Metam putih ataupun blok-blok warnanya masih bersih. Warna hijaunya. Terus ini untuk warna liru. Ini nanti untuk sensor sentuhnya kita juga ada. Jadi kotak-kotak ini harus terisi dengan warna hijau. Yang membunuhkan bahwa untuk sensor touch-nya dia masih dalam kondisi yang sangat baik. Terus selanjutnya ini adalah vibration. Jadi ini untuk detarnya. Kalau receiver dia ini untuk speaker telepon-nya. Kalau normal dia masih berdengung. Harusnya berdengung. Ya terus? Itu aja pengasih-gaget. Ya. Selanjutnya kita ceknya nanti ke charger-nya. Memaksaikan chargernya. Mengecasannya normal saja. Kurang dari 2 jam nanti sudah full. Dan ini indikator chargernya menyatakan dia masih baik dan bisa berfungsi. Ya. Jadi 2 jam sudah penuh ya? 2 jam sudah penuh. Dan uniknya lagi di Samsung Galaxy S10 Plus ini dia ada wireless power share. Jadi misalnya ada teman pakai handphone seri S8, Note 9, atau S9 yang baterainya mulai habis. Nanti bisa di-charge pakai ini. Diletakkan di atasnya? Ditempelkan aja nanti dia sudah bisa. Hmm. Luar biasa. Dan ini bisa di atur secara manual. Maksudnya di sini, wireless power share. Iya. Dan uniknya nanti dia kalau sudah 30% berbagi, nanti dia akan off secara sendirinya. Otomatis ya? Otomatis kalau 30% dia akan terhubung. Jadi biar sama-sama dalam kondisi baik. Ya membedakan dengan S9 kelebihan apa ini? Kelebihannya dari S9 ini dia bezelnya lebih mepet sekali, lebih tipis. Ya. Dan bisa dilihat misalnya ini screennya saya off-kan, lalu saya on-kan lagi, tampilannya akan berubah-berubah secara sendirinya. Itu di depan kameranya ada berapa? Dua? Ada dua kamera di depan. Ya. Belakang kameranya ada tiga? Kalau belakang kameranya ada tiga kamera. Masing-masing di sini ada fungsinya sendiri-sendiri. Jadi untuk lensa utama, ada lensa utama, terus ada juga dia untuk lensa wide angle. Oh, wide angle. Jadi wide angle itu untuk tampilan sudut foto yang lebih melingkang. Betul, ya. Jadi kalau misalnya foto bareng-bareng sama keluarga, teman-teman, saudara, nanti bisa ke foto semua. Jadi tidak ada yang cuma kelihatan separoh. Tambah lebar. Nah, selanjutnya nanti ada lensa telephoto, jadi lensa zoom-nya. Ada lensa yang untuk itu, kalau memperlambat gerakan, ada juga ya? Memperlambat gerakan ada, kalau itu fitur yang sudah tertanam di sini. Oh, ya. Jadi sebelum motret, kita mengaktifkan fitur lambat. Lalu, nanti fitur lambatnya akan bisa masuk langsung ke kamera. Fitur langsungnya ada di situ. Ini nanti ada beberapa pengmasukan. Di sini ada beberapa pengmasukan. Oh, ada beberapa. Ada hyperlapse. Kalau hyperlapse ini gerakan super cepat. Jadi misalnya dari pagi sampai malam cuma jadi pilihnya 5 menit. Iya, iya, iya. Ada yang cepat, ada yang lambat ya? Kalau ini dia gerakan super lambatnya. Oh, super lambatnya. Sudah kayak di SLR, kalau kita perbandingannya. Kalau merekam obyek yang bergerak cepat ada juga ya? Enggak ada. Bergerak cepat ada juga. Jadi nanti sudah dilengkapi dengan super steady. Jadi misalnya kalau kita ambil video sambil gini-gini, atau sambil loncat-loncat, atau sambil lari. Nanti selalu videonya tetap stabil. Karena ada super steady. Oh, ya, luar biasa. Iya, iya, iya. Itu ya. Ini saya konekkan internet. Jadi biar, karena Samsung kan dia garansinya nasional. Nah, kalau nasional kan harus ada database-nya. Jadi kalau ini aktif internet, secara otomatis database-nya akan di-recon sama pusat. Jadi misalnya kalau lagi di luar kota, handphone-nya kenapa-napa, mau service, silahkan langsung datang ke service center terdekat. Oh, begitu ya. Itu lebih membedakan. Jadi mau di-install itu? Ini saya konekkan internet, saya. Oh, iya. Karena kan penaktifuan pertama. It's a pioneering mobile force. The Samsung Galaxy S10 will introduce the next generation of wild innovation. Galaxy S10, the next generation Galaxy. But I hope it is a launch of the new cinematic and Pok 160 universe. Truly uninterrupted smartphone of human experience. To make possible open by a unique laser cutting process, we have to find barriers of screen technology. Welcome to the camera to screen space. Seabjung cohesion from the same individual распreng almacen. So you can enjoy our most common actions. Also without any membrane. setelah di layarnya ini dia pakainya dynamic amoled jadi dynamic amoled itu dia lebih kualitasnya dia lebih tinggi dari skor amoled baru ditanamkan di seri S ini jadi tingkat kontrasnya kecerahan warnanya kemudian setelah disambungkan di internet apa yang harus kita kalau pengecekannya sih sampai disitu jadi misalnya kalau kita sudah cek hardware-nya umur fungsi dengan baik kita konekkan ke internet pengecekannya selesai jadi nanti tinggal misalnya mau ada pertanyaan yang ditanyakan silahkan dicobain duitnya baik terima kasih mbak Iva ya sama-sama karena saya sampai disini penjumpaan kita untuk unboxing dan sosok yang lain lagi dapat kita jelaskan pada selanjutnya sekian terima kasih sampai jumpa bye bye bye